Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera atau JTTS yang menghubungkan Padang Tiji Sulimum atau Seksi 1 di Aceh ditargetkan dapat digunakan sepenuhnya pada September 2024. Untuk mendukung akses mobilitas pada perhelatan pekan olahraga nasional ke-21 Aceh Sumatera Utara. Jalan yang memiliki panjang 25 km tersebut hingga selasa 7 Mei telah mencapai 85,2 persen untuk progres pembangunan fisik. Hanya saja, tol yang menghubungkan Kabupaten Pidi dan Aceh Besar itu masih membutuhkan lahan tambahan seluas 80 hektare. Projek Direktur PT Utama Karya Selamat Sudrajat saat meninjau pembangunan tol Sigli Bandar Aceh berharap kebutuhan akan lahan tambahan dapat segera dipenuhi pada akhir Mei. Sehingga, pengerjaan jalan tol Padang Tiji menuju Sulimum dapat segera dikebut dan rampung sesuai target yang sudah ditetapkan. Kalau melihat sisa pekerjaannya tinggal sedikit, tidak terlalu banyak. Hanya saja di lereng-lereng galian dan lereng-lereng timbunan ini masih perlu ada lahan tambahan. Itu untuk memperkuat kaki timbunan dan juga agar lereng galiannya itu bisa dibentuk sesuai dengan kriteria desain yang telah ditetapkan oleh BPJT maupun Kementerian PU. Selain tol Sigli Bandar Aceh yang hampir selesai sepenuhnya, pemerintah pusat juga sudah menetapkan ruas jalan tol Lok Sumawe Sigli dan Langsa Lok Sumawe masuk dalam kategori pembangunan tahap 3. Ketetapan tersebut membawa harapan baru bagi masyarakat Aceh terhadap keberlanjutan pembangunan tol Sigli Bandar Aceh sampai ke perbatasan Sumatera Utara. Karena diyakini dapat memacu pertumbuhan ekonomi, perdagangan, industri hingga pariwisata sehingga berdampak positif bagi Aceh. Dari Bandar Aceh, Aceh Aprizal Rahmat, Kantor Berita Antara, mewartakan.